Oke, bismillahirrahmanirrahim, pagi ini saya sedang berada di Ternate dan kita coba mengikuti perkembangan informasi yang ada di kota Ternate karena akhir-akhir ini sangat banyak yang memberitakan terkait virus COVID-19 yang cukup banyak menarik perhatian masyarakat dan cukup mengkhawatirkan dengan varian varian barunya, varian Delta dan saya pikir kita perlu memberikan satu edukasi yang baik kepada masyarakat jadi nanti kita coba membaca Koran kemudian saya coba berikan perspektif dari pandangan saya ini bukan berita informasi tapi ada sebuah opini opini dari ketua MUI kota Ternate Bapak Haji Usman Muhammad ini tulisan beliau dipublish oleh Molkos kawan-kawan saudara sama bisa lihat nah ini tulisannya jadi judulnya ikutilah tuntunan Rasulullah SAW ketika terjadi wabah penyakit saya pikir ini menarik karena tentu beliau mencoba menggunakan perspektif Islam dalam memandang wabah dan penyakit namun sangat disayangkan bahwa ketika saya membaca tulisan beliau dari awal sampai akhir beliau mencoba menceritakan tentang kekhawatiran masyarakat terhadap wabah mulai dari masyarakat biasa pejabat maka pejabat yang terkena Covid-19 kemudian beliau menggunakan beberapa dalil dari Nabi SAW agar melakukan karantina wilayah dari Nabi katakan bahwa jangan memasuki sebuah wilayah yang terkena wabah dan jangan keluar dalam satu wilayah orang yang wilayah yang terkena wabah kemudian beliau menceritakan pada masa khalifah Umar bin Khattab dan ketika rombongan mau masuk ke Madinah tetapi ada wabah kemudian keputusan Umar bin Khattab untuk membatalkan perjalanan nah dari tulisan beliau saya secara pribadi melihat pandangan beliau menggunakan dalil ini sudah sangat baik tetapi ini hanya sebatas beliau menggunakan pandangan dari hadis Nabi tadi yang saya pikir sampai sekarang tidak efektif tidak dijalankan oleh pemerintah karena orang masih bebas dari satu kota ke kota yang lain kemudian yang terakhir beliau menggunakan pendekatan kesehatan murni yang ini juga memang di dalam Islam sama dihancurkan mencuci tangan kemudian apa ya menjaga kebersihan tidak 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 berkerumunan tersebut 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 untuk untuk kaidah hukum Islam yang berbunyi yang kemana-mana terutama daerah-daerah zona merah saya inginlah diri sendiri keluarga dan masyarakat pada umumnya demikian juga pemerintah baik pusat maupun daerah hentikan sementara kedatangan orang-orang asing jangan rakyat sendiri dilarang tidak boleh kemana-mana beraktifitas mencari hidup tapi puluhan bahkan ratusan tenaga kerja asing hampir setiap hari kita saksikan berdatangan di negeri tercinta ini semoga bermanfaat saya sangat sayangkan karena beliau tidak menghimbau masyarakat kita untuk bertekarub agar pendekatannya lebih agamis pendekatannya lebih menyerukan masyarakat untuk dekat kepada Allah artinya senantiasa menghimbau dekat dengan Al-Quran karena itu juga membantu daya tahan tubuh kita kemudian menjaga solat kita ini tidak ada sama sekali sangat disayangkan padahal ada beberapa beredar video dari prune Darussalam luar biasa sultannya sultan Hasan al-Bulkiyyah menghimbau warganya agar selalu dekat dengan Al-Quran berzikir menjaga menjaga solat berzikir itu kekuatan kita sebenarnya sebagai umat Islam nah di tulisan ini beliau tidak mencantumkan sama sekali pendekatan Islam di luar dari para karantina wilayah dan karantina pun saya pikir saat ini masih sangat longgar dan sangat tidak efektif nah saya pikir itu sebatas perspektif dari saya mudah-mudahan beliau juga bisa menyuarakan kepada pemerintah kota kita Bapak Tawik Suleiman dan juga pemerintah pusat Bapak Jokowi ayo kita contoh Hasan al-Bulkiyyah sultan dari Ibn Darussalam menurutkan warganya khususnya mayoritas umat Islam di Indonesia agar sama-sama kita dekat dengan Al-Quran senang jasa kita berusaha untuk sehari membaca Al-Quran kemudian menjaga solat lima waktu jangan di rumah kemudian tidak ngapa-ngapain malah menurunkan daya imun kita apalagi hanya sekedar menghabiskan waktu dengan nonton hal-hal yang tidak berguna kita kuatkan zikir kita sekian dari saya semoga bermanfaat dan sangat menyenangkan sangat menyenangkan ketika pagi hari kita berdiskusi dengan segelas kopi dan kemudian kita memberikan perspektif edukasi kepada Quran yang kita baca hari terima kasih semoga bermanfaat terima kasih